Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan ini cukup menarik Tentang riba Ternyata riba itu juga ada Sejak zaman Yunani Sejak zaman Romawi Yahudi, Kristen Nah sekarang kita bahas Waktu di zaman Yunani Filsuf-filsuf Yunani itu sangat menentang Praktek riba ini Aristoteles misal Membenci riba Dan mempropaganda orang-orang Yunani Untuk membenci riba juga Ia membantah pendapat yang mengatakan Bahwa bunga riba menjadikan harta produktif Aristoteles berargumentasi Bahwa tujuan utama harta Adalah alat pertukaran Maka tidak semestinya praktek riba terjadi Uang itu untuk alat tukar Bukan beranak pina Nah ini menurut Aristoteles Bahkan ia membatasi diri Dari ketergantungan terhadap harta Ia menganjurkan orang Yunani Supaya tidak tergantung Pada harta benda Yang jumlahnya terbatas Dalam perniagaan Inilah yang mendasari pendapatnya Yang menyatakan bahwa Harta itu mandul Tidak bisa diperbarui Pelato juga termasuk Filsuf yang menolak praktek riba Pendapat beliau ini Termaktub dalam bukunya yang dikenal Al-Jumhuriyah Al-Fadillah Mengatakan bahwa Mengambil bunga sebagai Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma Dulu para filsuf Berhasil menyuarakan pendapat mereka Tentang penolakan riba Di antara mereka adalah Dimestan Dia mengatakan bahwa Pemberi pinjaman memang berada pada Posisi yang kuat Sementara yang meminjam Berada pada posisi yang lemah Karena itu Yang ngasih hutang ini Dengan leluasa Memperlakukan Aturan peminjaman uangnya Sementara itu Orang yang Yang minjam uang itu Berada pada posisi yang lemah Hanya menerima sedikit uang Namun penuh dengan aturan Dan perjanjian tersebut Kasian Di zaman Yunani itu Ya Unik Ada pinjaman Laut Pinjaman darat Ini Bunganya ya Bunganya kalau Perjalanan laut itu Bisa sampai 60% Tapi kalau darat Sekitar 18% Teknisnya ya Teknisnya Kalau orang-orang yang Yunani itu Misal kita mau pinjam 100 ribu Mas aku pinjam uang 100 ribu Oke 100 ribu ya Yang dikasih itu Yang dikasih itu 80 ribu Ya 80 ribu Tapi kamu bayarnya 100 ribu Nah itu Yunani Biasa meminta bunga Bagi orang yang terlambat Menurutasi hutang Mereka juga memotong Terlebih dahulu Jumlah uang Yang dipinjamkan Misalnya Jika seseorang ingin Menginjam 100 Maka bunganya 20 Bunganya 20 Ini bukan menjadi 120 Tapi 80 Udah diambil duluan Tapi dia harus Ganti 100 Nah ini Ini Yang terjadi Di Yunani Dan ternyata Terjadi Di tengah-tengah Kehidupan kita sekarang Oh Ternyata ada ya Zaman sekarang Seperti itu ya Saya kurang tahu Bagaimana Kalau Yunani Seperti itu Insya Allah Besok-besok Kita bahas yang Romawi Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih